Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Mari bersama-sama kita merenungkan Sabda Tuhan Yang akan kita simak bersama Dari pembacaan ulangan pasalnya yang ke-28 ayat yang ke-2 Demikian firman Tuhan Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu Jika engkau mendengarkan suara Tuhan alamu Saudara, tentu kita merasa senang jika diberi janji bahwa kita akan diberi sesuatu yang sangat berharga Janji itu menjadikan kita bersemangat untuk memperoleh apa yang dijanjikan itu Namun, agar kita tidak menggambangkan apa yang dijanjikan itu Biasanya ada hal yang harus kita lakukan terlebih dahulu Dalam ulangan 28, kita juga membaca Tuhan memberikan janji kepada bangsa Israel Ia berjanji bahwa Israel akan diberkati di antara segala bangsa Israel akan hidup berkecukupan, diberikan kelimpahan berkat, dan tidak mengalami kekurangan Namun, agar Israel tidak memandang enteng janji Tuhan itu Tuhan meminta mereka untuk hidup taat di hadapannya Berulang kali dikatakan dalam pasal ini bahwa bangsa Israel diminta untuk mendengar suara Tuhan Berpegang pada perintahnya dan melakukan segala ketetapan Tuhan Itu artinya taat kepada Tuhan adalah sebuah keharusan, bukan pilihan Dalam Efesus 2 ayat 21 dan 22 Paulus menyebutkan bahwa orang yang percaya kepada Kristus adalah orang Israel yang tidak berdasarkan darah Kita adalah Israel rohani Kita juga mendapatkan warisan berkat seperti yang disampaikan Tuhan kepada bangsa Israel Namun, kita juga mendapatkan perintah yang sama Yaitu agar kita taat kepada perintah Tuhan Mari saudaraku, kita terus datang kepada Tuhan Mendengar suaranya dan melakukan perintahnya Tuhan sudah menyediakan berkat bagi kita Mari kita berusaha untuk meraih berkat-berkat itu Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, mari bersama kita bersatu di dalam doa Dan di akhir doa, Bapak Ibu dapat menambahkannya dengan doa-doa pribadi Mari kita berdoa Allah Bapak kami yang maha kasih Kami datang kepada mu ya Tuhan Mengucapkan segala syukur kami Kami bersyukur untuk penyertaan Dan juga berkat-berkat yang sudah Tuhan limpahkan sepanjang kehidupan kami Saat ini kami mengingat akan saudara-saudara kami yang sedang berduka dan menderita Mereka yang kehilangan anggota keluarga Mereka yang mungkin kehilangan pekerjaan Terpisah dari orang tua atau dari keluarga Atau mengalami peristiwa-peristiwa mendukakan yang lainnya Berikan pertolongan kepada mereka Dan jika kami sanggup atau dapat melakukan penghiburan bagi mereka Mampukan kami untuk melakukan hal itu Kami juga berdoa bagi saudara kami yang sakit Kiranya engkau berikan pemulihan tubuh kepada mereka Ya Bapak inilah seru dan doa kami Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami mengucapkan segala syukur kami Amin